Oke guys, kemarin kita sudah mereview War Machine Mark 1 dari ZD Toys ini ya Dan kita bakal melanjutkan review kita nih Nah, tapi sebelumnya kalau teman-teman belum nonton review War Machine ini, silahkan ditonton dulu ya Oke, kita lanjut Jadi kali ini kita bakal mereview ini guys Nah, figur Spiderman dari ZD Toys Check it out Oke guys, sebelum kita review, kita unboxing dulu nih Packaging dari Spiderman Integrated Suit-nya ini Nah, dan ini masih MISB ya Jadi masih baru sekali, belum ada saya buka juga Masih dalam kemasan plastiknya Jadi kita copotin, kita robek dulu plastiknya ini guys Oke, sudah nih guys Jadi, seperti ini tampak depan dari box artnya nih Ini tampak samping Ini tampak samping yang satunya Ini tampak bawah, kosong Tampak atas, kosong Dan ini tampak belakangnya nih Mantap ya, packagingnya Oke, jadi sistematika pembukaan packaging atau boxnya ini kayak gimana nih Ya, dari samping ya Ini ada magnet Sama seperti War Machine kemarin nih Nah, jadi War Machine kemarin itu dibuka seperti ini Dan yang saya sadar ini Itu beda ya War Machine-nya Baru ingat ya Kalau Iron Man itu langsung disambut dengan Ini loh Foto Figurnya Tapi di War Machine ini gak ada Seperti apa nih Untuk yang Spiderman-nya Sama seperti War Machine atau Iron Man Jadi kita langsung lihat aja ya Oke, jadi seperti ini guys Tidak disambut oleh apa-apa Tapi langsung figurnya ya Nah, jadi gak ada foto dari figurnya nih Padahal bagus kalau packagingnya seperti itu Oke, jadi kita lihat lagi Ini untuk figurnya di dalamnya Kita langsung disambut figurnya ya Nah, kita copot dulu Dan pasti ada dua compartment Ya, jadi ini figurnya Dan di belakangnya ada aksesoris yang didapat Oke, kita kesampingkan dulu Yang ini Kita lihat figurnya nih Kayak gimana modelnya Oke, ada plastik penutup Untuk gak lecet Nah Wish Mantap guys Ini feeling megangnya Wish, keren nih Teman-teman bisa lihat ya Ini Serat-seratnya nih Tapi keras Uh, keras banget nih Serat Serat banget Ini menandakan dia Figur yang baru ya Sangat baru Oke, jadi Ini kalau teman-teman pegang langsung Handspon langsung Ini Mantap banget nih Feelnya Oke, mantap Jadi kita lihat dulu ketampanannya nih Jadi dia ini Ya Ini Tom Holland ya Dia Rada ramping Ya Ramping dan Ya Untuk armor Armornya ya Seperti ini aja Ini serat banget guys Oke Kita bisa buka belakangnya ya Nah, mantap Ini loh Yang saya keren Lihat Keren banget Oke Dan untuk penjoknya Ya Lumayan lah Lumayan untuk Di kepala nih Keren Yang paling kerennya Menurut saya Kepalanya ya Kalau di belakang ya Bisa teman-teman lihat Lumayan lah Nah, ini gak rapi ya Penjok merah yang ini Gak rapi nih Oke Seperti itu Dan emasnya yang di tangan Ini gak Kinclong Seperti yang Di badan Seperti itu guys Ini loh Serat-serat Fabriknya ini Keren menurut saya Feel Magangnya juga Keren Oke Ini gak rapi ya Ya Tapi gak apa-apa Mantap nih guys Oke Kita kesampingkan dulu Singurnya Kita lihat Aksesoris yang didapat nih Jadi Ya Seperti biasa Pasti ZD Toys Selalu memberikan Stand base Ya Nah lalu ini adalah Efek jaringnya Dan tentu ada Action hand ya Ada 3 pasang Disini Dan 4 yang dipakaikan Di figurnya Jadi totalnya Bakal dapat 4 Dan ini ya Stand base nya tadi ya Jadi kita coba lihat Lebih detail Kita buka dulu Slotip Penguncinya ini Eh Gak ada slot tipnya guys Waduh Ini lucu ya Gak ada slot tipnya Yang lain-lain ada Tapi yang ini Spiderman nya Gak ada slot tipnya Oke Nah jadi ini Stand base nya Seperti biasa Dan ini juga Dan tentu Ini dari Film Spiderman No Way Home ya Jadi tulisannya ada Di stand base nya Ini action hand nya Tentu Tangan metal ya Tangan menembakkan jaring ya Nah ini guys Dan ini Ada serat-serat nya juga ya Sama seperti Di baju Atau di Kepala nya Di topeng nya Oke ini Action hand yang pertama Lalu ini Action hand yang kedua nih guys Nah yang disini Kita bisa colokin Efek Jaring nya ya Nah jadi seperti ini Colokin nya nanti Di Lubang kecil itu Dan ini yang terakhir Ini Tangan Open hand nih Yang terbuka Seperti ini Nah jadi Ada dua tangan Action hand Yang gak ada Colokannya ya Nah dan satunya Ada Dan dengan Gaya yang sama ya Seperti ini guys Efek dari Jaring laba-labanya nih Kita lihat dulu ya Gimana sih modelnya Kita lihat yang panjang dulu nih Yang panjangnya Seperti ini Jaringnya Ya lumayan Berwarna biru Transparan Seperti itu Dan ini Untuk nyolokin ya Kayaknya ya Untuk nyolokin ya Nah saya kurang tahu nih Kok ada dua Seperti ini Tapi nanti bakal kita lihat Bagaimana sistemnya Nah lalu yang Terakhir Ini yang kecil Ya sama aja sih Modelnya Oh iya Modelnya sama Cuman beda ukuran guys Kalau teman-teman Lihat ya Ini sama dengan yang ini Dan ini sama dengan yang ini Jadi cuman Beda ukuran Tapi sama modelnya Oke jadi Coba kita lihat Artikulasi dari kepalanya Apakah bagus Nah ini untuk Kesamping 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 Dan untuk Dongakannya nih Ke bawah Segini aja guys Ya ke atasnya Segini aja Ya untuk Dongaknya ini Sangat ya Kurang ya Bagi saya Nah jadi Seperti itu Sangat terbatas Oh iya Matanya ini Sangat disayangkan Gak bisa kita Swipe ya Gak bisa kita Ganti dengan Action eyes Yang lain Ya seperti Kayak di Figure-figure lain Kan ada Untuk mengganti Matanya ini Mau ngedip Atau lebih besar Atau lebih kecil Seperti itu Tapi kali Di ZD Toys ini Tidak ada ya Nah lalu Untuk di shoulder pad Nah shoulder padnya Ini kecil ya Kecil tapi Bisa kita tarik Nah Jadi untuk Mengekstensi Artikulasinya Jadi coba kita Lihat dulu Ini Ya ini Untuk Nah Angkatannya Sangat sedikit ya Angkatan lengannya Sangat sedikit Dan ini Tentu bisa Di ekstensi ya Kita bisa tarik Ya Untuk Memperpanjang Artikulasinya Nah lalu Nah lalu untuk Ini Tekukan dari lengannya Ya Seperti yang diharapkan Ya lumayan Karena tangannya Juga ramping Jadi ya harus bisa Untuk menekuk Banyak seperti ini Lalu tentu Untuk tangannya Ini bisa diganti Bisa diputar Putar Ya Lalu ini Ya tentu Bisa 360 derajat Untuk lengannya Putarannya Oke Nah lalu Ini nih ZD Toy Sudah berbenah Khusus Sepertinya khusus Ya di Spiderman ini Karena dia Ini memang Harus ada Artikulasinya Banyak Jadi Dikasihlah Ini Nah Ada Ya Untuk Di bagian Waste Atau Pinggangnya Ada Akhirnya ya Ball joint Seperti ini Jadi dia Bisa Lalu Dileluasa Untuk posonya Oke Nah dan ini Untuk di dadanya Juga bisa Seperti biasa Kalau ZD Toy Di dadanya Ya Nah tapi kali ini Ada juga Di waste Atau di pinggangnya Mantap Mantap Walaupun Memang gak banyak Tapi sudah Lumayan lah Untuk membantu Ya Oke Seperti itu Nah lalu Untuk di kakinya Modelnya Seperti ini Joinnya Ini tentu Bisa kita Tendangannya Bisa seperti ini Ya Tendangannya Oke Lalu untuk tepukannya Itu segini aja Ya Tepukannya segini aja Jadi gak terlalu banyak Gak terlalu extreme juga Tapi Sudah lumayan cukup Ya Oke Nah dan kakinya juga Modelnya Keren ya Ini pangkatnya tepos Oke Lalu kita lihat nih Ini di bagian sini juga Nah Oke Lanjut Ini ke bagian kaki Angkelnya nih Ini bagiannya nih Bisa diputar-putar Nah mantap nih Beda Seperti Ironman dan Wall Machine Yang tidak bisa dimainkan Di bagian ini ya Di bagian angkelnya Nah dan juga Tentu Ini nih Saya ada melihat ini Ya Ini Bisa ditekuk Ya Di bagian sini Bisa ditekuk Ke atas Dan ke bawah Jadi good job nih Untuk Zini Toys Untuk figure kali ini Oke Nah Seperti itu guys Untuk artikulasinya Nah bagaimana Kalau kita lihat Langsung aja Pose-pose Ciamik Dari Zini Toys Spider-Man Integrated Suit ini Langsung aja guys Oke guys Jadi seperti itu aja Review kita kali ini Untuk Zini Toys Spider-Man Integrated Suitnya Jadi Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Jangan lupa share Jangan lupa komen juga ya guys Dan terus dukung channel ini Nah kita bakal ketemu lagi Di video selanjutnya guys Thank you so much Bye bye Sub indo by broth3rmax